Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman hari ini saya akan sharing cara mengukur STR ya khususnya STR yang ini teman-teman itu STR W6554A ini STR untuk LG ya teman-teman W6554A bagaimana sih cara mengukur STR ini kemudian sama aja dengan ini yang baru STR W6554A Hai tapi sebelum mengukur saya akan jelaskan ini ini kakinya sebetulnya ada tujuh teman-teman itu ada 122 itu itu terpotong ya memang dari pabriknya itu terpotong dipotongnya 1 2 terus 3 4 5 6 7 tujuh ya teman-teman sementara yang satu mulai dari sebelah kiri ya temen hitungnya 1234567 teman-teman secara real enam teman-teman tapi yang setelah 12 ini adalah sebetulnya hija ada hitungannya juga temen-temen tapi terpotong kemudian sebetulnya eh data set daripada untuk mengukur menggunakan total multitester analog ya kita harus tahu data setnya dulu ini ini data setnya STR W6554A itu adalah seperti ini teman-teman ini STR W6554A yang pertama itu itu adalah dia drynya atau outputnya keluarnya ini nanti keluarnya itu artinya ke kelilitan ya teman-teman kelilitan primary ya primary bagian regulator ya teman-teman itu biasanya untuk menghidupkan trigger ya untuk menghidupkan primary ini ke secondary itu adalah di trigger melalui output brand ini kemudian ada ground kemudian ada VCC jadi bekerjanya bekerjanya STR ini kenapa karena dikasih input dari rangkaian regulator yang 400 volt itu ya teman-teman ya sebetulnya kemudian diturunkan jadi 16 volt teman-teman jadi ada VCC ground ini sehingga dia bekerja ketika bekerja dia mengeluarkan output teman-teman kemudian ternyata ada adjustment ada adjustment itu artinya dia ada protectionnya jadi ketika ada ketika ada ampere yang berlebih ya current over current protection ketika ada ampere arus yang berlebih arus ya arus yang berlebih maka mungkin kebagian regulator kebagian regulator feedback ya umpan baliknya itu ada memerintahkan untuk ketika terjadi apa ampere yang berlebih atau arus yang berlebih maka langsung dia protect jadi siapa yang yang protek yaitu STR ini gitu ya teman-teman ya ketika ada shot mungkin di bagian secondary di regulator maka ada umpan balik feedback memberi feedback akhirnya feedback feedback ya umpan balik Oh dia tahu Oh langsung adjustment memerintahkan langsung dia jadi shot karena jadi protect ini ini short prot experience protection so protect protect karena short ya begitu juga nanti kalau ada offer voltage protection ya OVP itu voltase ketika ada voltase yang berlebih dia langsung memerintahkan umpan balik untuk protect jadi seperti itu ya teman-teman antar BD ini adalah signal yang masuknya teman-teman ini seperti itu teman-teman cara apa namanya data setnya untuk STR W6 W6 554 ini nah sekarang kita bagaimana cara mengukurnya teman-teman cara mengukurnya mudah sekali teman-teman ini saya lebarin saya kecilkan dulu nih saya ini kan dengan multi-tester pakai X10 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 ya ya seperti ini aja ya seperti ini nah cara mengukurnya itu adalah mudah sekali prop hitam kita cari satu dulu yang yang baru beli ya yang baru ya yang baru ini seperti ini teman-teman STR W6 554 caranya ini taruh di yang prop hitam taruh di satu di kaki ke satu kemudian yang merah ya di merah kita ukur ya kita ukur ini yang kedua ketiga ya ini kedua ya kosong ketiga dia tidak dia disini dia di jarumnya bergerak atau tidak ya ketiga tidak bergerak jadi kalau 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 di kaki satu kalau prop hitam di kaki satu semuanya ini tidak bergerak teman-teman yaitu yang ketiga keempat keempat sini ya kelima ke enam ketujuh jadi semuanya tidak bergerak teman-teman gitu ya mudah ya teman-teman jadi semua pokoknya kalau ada prop hitam di taruh kaki ke satu untuk dilihat Hai ketiga keempat kelima keenam dan ketujuh ya 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 jalanin ketiga keempat kelima keenam ketujuh ya dia tidak bergerak sama sekali ya teman-teman kalau ada pergerakan tandanya dia rusak ya teman-teman kalau terjadi pergerakan ketika seperti ini tertandanya rusak ya kemudian dibalik dibalik yang merah di kaki satu kemudian kita ukur yang bergerak itu Hai yang bergerak itu hanya disini temen-temen yang bagian atas saja ya bagian atas saja ya ke yang bagian atas saja bergerak teman-teman bergerak bergerak ini jadi bergerak yang bagian bawah ini tidak bergerak gampangnya teman-teman menghafalnya atau begini perhatikan eh prop merah di taruh di kaki satu terus prop hitam kita ukur satu-satu yang tiga ini pasti bergerak Hai yang bagian atas ya bergerak ya ini bergerak teman-teman ya yang kaki tiga kaki empat kaki empat bawahnya tidak bergerak kaki lima bergerak ya bergerak tapi tidak mentok ya semuanya teman-teman kaki enam bergerak tidak bergerak kaki tujuh bergerak bergerak tapi tidak mentok walaupun sedikit jadi bagian atas ini kalau diukur dia bergerak Oh ya bergerak tapi kalau bagian bawah tidak bergerak sama sekali ya itu caranya teman-teman menghafalnya mudah ya jadi seperti itu teman-teman cara ngukurnya ya ini kaki tiga lima tujuh kalau diukur kalau diukur dia bergerak Oh ya 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 gitu ya tapi kalau kaki empat sama enam dia tidak bergerak sama sekali ya teman-teman begitu cara mengukurnya ya ya bisa dipahami teman-teman ya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya kurang lebihnya mohon maaf semoga sukses untuk kita semua terakhir saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati